Hai sebagai sarana telekomunikasi dan informasi perkembangan stasiun televisi swasta di Indonesia bisa dibilang cukup signifikan hingga saat ini tercatat ada sebanyak 12 stasiun televisi swasta nasional di Indonesia belum termasuk stasiun TV RI dan ratusan TV swasta lokal yang ada di setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten kota di pelosok Nusantara 12 stasiun televisi swasta nasional tersebut adalah RCTI SCTV ANTV Indosiar Global TV MNC TV TV One Metro TV Trans TV dan Trans 7 serta kompas TV dan net TV sebagai media telekomunikasi informasi dan juga hiburan tentulah nama-nama stasiun TV tersebut sudah tak asing di pendengaran kita namun apakah kita tahu siapa pemilik kedua belas TV TV tersebut nah untuk itu disini redaksi akan merangkum sejumlah data-data mengenai tahun berdirinya TV TV tersebut sekaligus tokoh atau pemilik perusahaan pengelola media telekomunikasi itu yang mana redaksi melansirnya dari laman Wikipedia dan website lainnya pada Jumat tanggal 10 September tahun 2021 satu RCTI singkatan dari Raja Wali Citra televisi Indonesia berdiri sejak tanggal 13 November tahun 1988 2 Global TV berdiri sejak tanggal 8 Oktober tahun 2002 berubah nama menjadi GTV sejak tanggal 11 Oktober tahun 2017 3 MNC TV pertama kali diluncurkan pada tanggal 23 Januari tahun 1991 bernama TPI televisi pendidikan Indonesia kemudian berubah menjadi MNC TV sejak tanggal 20 Oktober tahun 2010 ketiga TV tersebut dimiliki oleh Heri Tanu Sudipjo nama lahir Bambang Heri Iswanto Tanu Sudipjo lahir di Surabaya tanggal 26 September tahun 1965 saat ini berumur 56 tahun Ia merupakan alma mater Carlton University dan Ottawa University 4 SCTV singkatan dari Suria Citra televisi diluncurkan pada tanggal 24 Agustus tahun 1990 di Surabaya dan pada tanggal 1 Januari tahun 1993 di Jakarta 5 Indosiar diluncurkan tanggal 11 Januari tahun 1995 awalnya milik Sudono Salim atau Salim grup kedua stasiun TV itu dimiliki oleh Agus Lasmono Sutwikat Mono lahir tanggal 6 April tahun 1972 di Jakarta Saat ini ia berumur 49 tahun 6 TV One diluncurkan pada tanggal 30 Juli tahun 2002 awalnya bernama Latifi kemudian tanggal 14 Februari tahun 2008 berganti menjadi TV One 7. ANTV diluncurkan pada tanggal 1 Januari tahun 1993 Kedua stasiun TV tersebut dimiliki oleh keluarga Abu Rizal Bakri, anaknya Anindya Bakri adalah pemilik ANTV Abu Rizal Bakri lahir tanggal 15 November tahun 1946 di Jakarta saat ini ia berumur 75 tahun 8. Metro TV diluncurkan tanggal 25 November tahun 2000 pemiliknya adalah Surya Dharma Paloh Ia alma mater Universitas Sumatera Utara dan Universitas Islam Sumatera Surya Dharma Paloh Lahir pada tanggal 16 Juli tahun 1951 di Kuta Raja, Aceh Darussalam, Indonesia Saat ini beliau berumur 70 tahun 9. Net TV diluncurkan pada tanggal 18 Mei tahun 2013 dan diresmikan pada tanggal 26 Mei tahun 2013 Pemilik Wisnu Tama Kusubandio lahir pada tanggal 4 Mei tahun 1976 di Jayapura, Indonesia Beliau saat ini berumur 46 tahun 10. Trans TV diluncurkan pada tanggal 15 Desember tahun 2001 11. Trans 7 Trans 7 Diluncurkan tanggal 23 November tahun 2001, awalnya bernama TV 7, dan pada tanggal 15 Desember tahun 2006 berganti menjadi Trans 7 Kedua TV tersebut dimiliki oleh Hairul Tanjung Lahir pada tanggal 16 Juni tahun 1962 di Jakarta Saat ini ia berumur 59 tahun Ia adalah Alma Mater Universitas Indonesia, Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen 12. Kompas TV diluncurkan tanggal 9 September tahun 2011 Pemiliknya adalah Almarhum Dr. H.C. Jakob Utama Lahir tanggal 27 September tahun 1931 di Magelang, Jawa Tengah Ia meninggal pada tanggal 9 September tahun 2021 Jakob Utama adalah pendiri Koran Cetak Harian Kompas Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati